Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat dolar wisata semua Kembali lagi bersama saya, Senaw Abi Nah, kali ini kita akan berjalan-jalan Di daerah pelosok desa Di sekitar pinggiran sungai Ataupun di daerah perbatasan antara Bulbaringga dan juga Banjarnegara ya Nah, tempatnya ini kita berada Di daerah desa militer Yaitu di desa Wira Sabah, Pogbalingga Nah, ini ada masjid yang bagus nih Sebelum kita menurunkan jalanan ya Oke, sobat dolar wisata semua Nah, kali ini kita melewati suatu jalanan pedesaan Yang menurun dan juga ada tanjakan ya Di daerah sekitar pedesaan Wira Sabah ini ya Nah, suasananya disini cukup bening Dan terlihat cukup sepi seperti yang terlihat ya Namun, ini menjadi suatu Kesenangan tersendiri ya Kalau kita berjalan-jalan di area pedesaan Yang cukup sepi seperti ini ya Nah, keadanya cukup tenang Dan masih dikelilingi pokon-pohon bambu Yang ada di kanan kiri Pedesaan Wira Sabah, Pogbalingga Nah, nanti kita akan naik ke atas ya Kira-kira seperti apa ya Keadaan di daerah atasnya ya Nah, sekarang kita berada di daerah pedesaan Pedesaan yang seperti ini ya Kita sedang menanjak nih Nah, seperti ini jalanannya ya Nah, setelah melewati jalanan tadi Ternyata disini terdapat banyak rumah juga ya Tidak seperti yang kita bayangkan Kalau mungkin jarang ada rumah di daerah sekitar sini ya Namun, ternyata disini masih tetap ada rumah Namun memang tidak banyak ya Dan nanti kita akan mencoba Menelusuri jalanan yang kecil ini ya Kita ambil ke arah daerah yang kegebun-gebun ya Seperti ini Nah, kita lewat jalanan yang seperti ini ya Kira-kira nanti disana ada apa ya Kasihkan terus ya Nah, ternyata jalanannya seperti ini nih Terlihat seperti sebuah hutan ya Karena memang di kanan-kiri ini Banyak pepohonan yang berada di area sekitar jalanan ini Dan juga tidak ada rumah di daerah depan sana Ataupun di samping kanan-kiri ini ya Nah, kita akan mencoba untuk lanjut ke area sana ya Kira-kira kita akan menuju kemana Dan akan sampai di daerah yang seperti apa ya Nah, begini ya Suasana di pedesaan Beda Sabah Yang memang masih cukup asri Dengan banyak perkebunan Dan juga jalanan yang seperti ini ya Namun ternyata di depan sana Sepertinya sebuah tepe utuh Jadi, kita tidak lanjut ke sana lagi ya Namun kita akan ambil balik ke arah lagi ya Oke, lanjut lagi ya Tadi kita ambil arah kanan ke daerah Pedesaan yang seperti hutan Ataupun ke daerah seperti TPU ya Nah, ini kita ambil arah kiri ya Jadi, kita disini melihat sebuah pedesaan yang masih asri seperti ini ya Jalanannya juga seperti yang terlihat ya Di kanan-kiri ini masih ada rumah Dan pastinya kita bisa eksplor ya Di daerah sini Karena memang jalanan ini biasa dilewati ya Nah, ada rumah yang cukup bagus juga tuh disini Dan sekarang kita akan ambil arah lurus Mengikuti jalanan pedesaan ini ya Nah, karena memang di daerah pedesaan ya Rumah-rumah disini juga ada yang sederhana Dan seperti yang terlihat ya Halamannya juga cukup luas ya Dan ini juga terdapat sebuah kandang hewan tuh Di sebelah kanan Dan kita akan ambil arah lurus Untuk menuju ke jalanan berikutnya ya Kira-kira di daerah depan sana itu Terdapat ya Penggunaan apa ya Yang bisa kita lihat Di daerah pedesaan Wirasabah Purbalingga ini Nah, sekarang kita berada di daerah pertiganya ya Sepertinya kita akan ambil arah ke kanan dulu ya Nah, seperti ini ya jalanannya Kita melewati rumah-rumah yang sederhana Dan juga tempatnya cukup damai Sejuk dan pastinya bikin betah ya Kalau berada di daerah pedesaan yang seperti ini ya Nah, kalian bisa lihat sendiri ya Di daerah pedesaan ini Memang masih banyak lahan-lahan kosong Yang tersedia di daerah pedesaan Wirasabah ini ya Dan pastinya masih banyak Pepohonan yang ada di area sekitar Pedesaan Wirasabah Purbalingga Nah, dari sini kita akan menuju ke pertigaan Yang tadi kita lewati ya Nah, nanti kita akan ambil yang arah belak kiri ya Kira-kira seperti apa ya Keadaan di daerah pedesaan Yang kita ambil arah kirinya ya Nah, kalau tidak salah ya Di sini juga Kalau pelok kanan ini akan menuju ke Jalanan Wirasabah atau jalanan ke bandara ya Nah, sekarang kita akan Lurus mengikuti jalanan ini Karena sepertinya Di daerah sana jalanannya Mungkin tidak terlalu bagus Dan sepertinya Keadaan desanya juga Terlihat Habis sederhana ya Nah, di sini kita juga bisa Berjalan-jalan di area yang Lurus seperti ini ya Rumah-rumah yang Sederhana Dan juga ada masjid bagus nih Di daerah pedesaan ini Nah, kalau terlihat dari sini Sudah terlihat ya Itu kalau kita Ambil arah lurus Sepertinya jalanannya Akan seperti jalanan yang pertama kali Kita lewati ya Namun kita akan tetap melewati Jalanan yang seperti ini ya Ini kita Di daerah jalan yang menurun ya Seperti ini Nah, sepertinya Jalanannya juga Mungkin nanti Tidak terlalu bagus ya Namun, kalau berjalan-jalan di area pedesaan yang seperti ini Cukup menyenangkan juga ya Karena jalanan tidak terlalu ramai Dan kita bisa menikmati daerah sekeliling Di sekitar jalanan yang seperti ini ya Nah, itu sepertinya akan Ada sebuah Bangunan yang Mungkin akan menjadi sebuah musola ya Di daerah sekitar pedesaan ini Nah, seperti ini ya Sudah ada pembangunan musola nih Dan juga jalan di daerah sekitar pedesaan ini Nah, sekarang kita sudah sampai di sebuah jembatan nih Halo Sekarang kita berhenti dulu ya Ini kita sekarang istirahat Sambil makan apa-apa Donut Tidak ada yang lewat ya Nah, seberada wisata semua Seperti ini ya Keadaan di daerah Pedesaan Pelosok Pinggiran Sungai Atau perbatasan Daerah ya Oke, seberada wisata semua Terima kasih ya Karena telah setia menonton video saya Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax